Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok bambu akan menjelaskan salah satu tokoh disabilitas bernama Tony Melendez Nama panjangnya sendiri adalah Jose Antonio Melendez Rodigues Melendez diambil dari nama keluarga sang ayah dan Rodigues diambil dari keluarga sang ibu Tony Melendez lahir pada 9 Januari 1962 di Rivas di Karagua, Amerika Dia adalah pemain gitar, komposer, penyanyi, dan penulis lagu Amerika Nicaragua yang lahir tanpa lengan Ibunya mengonsumsi thalidomide saat hamil yang menyebabkan kecacatannya Tony Melendez lahir pada 9 Januari 1962 di Nicaragua, Amerika Serikat Pria bernama lengkap, Jose Antonio Melendez Rodigues Terlahir tanpa lengan karena ibunya mengonsumsi obat thiomidae perdamual ketika mengandung Tony Walaupun Tony tidak mempunyai tangan, dia belajar untuk memaksimalkan fungsi kakinya Hingga akhirnya, Tony terbiasa menulis, memegang pisau, bahkan memotong tomat Ketika Tony masih kecil, ayahnya sering mengajak menyanyi Saat SMA, Tony mulai belajar bermain gitar dan harmonika Dia juga mulai menulis lagu sendiri Saat itu, ia menyanyi di acara live yang disaksikan 6.000 pasang mata dan jutaan penonton TV Ia menyanyikan lagu Never Be The Same sambil bermain gitar dengan kedua pakinya Permainannya sempurna Tidak terdengar sekalipun pegangan chord yang salah atau petikan yang mengeset Paul sangat tertutup kalau melihat penampilannya Setelah selesai menyanyikan lagu tersebut, Paul mendekatinya ke tangguh Untuk menciurnya dengan penuh perasaan Momon tersebut sangat menyentuh bagian menyakitannya Dan saat itu, dia telah melakukan perjalanan di seluruh Amerika Serikat Dan empat puluh negara asli Dengan itu menjadi bagi sejarah kelebihan Dari kisahnya yang sangat menginspirasi banyak orang itu Tony Berendez sangat mencintai dan memiliki sempurna Tony menikah dengan seorang wanita yang amat mencintai dan menghormatinya Yaitu Lynn Satu setengah tahun mereka menikah, mereka belum juga dikaruniai anak Mereka pun pergi ke rumah yatim piatu di El Salvador Dan mengadopsi Marissa Menjadi ayah sangat menyenangkan menurut Tony Meski Tony tak dapat mengeluk Marissa Ia dapat mengungkapkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya Setahun setelah mengadopsi Marissa Tony dan Nip mengadopsi anak kedua, yaitu Andreas Penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh Tony yaitu United Ulusnya Focalist of Bullion Ulusnya MVA Menerima penghargaan berasal dari Indonesia Dan penghargaan seorang pahlawan yang membeli inspirasi dari sepanggaraan Amerika di Myanmar Nah teman-teman, ada pesan peralatan juga yang dapat kita ambil Yaitu ketidaksempurnaan fisik Tidak menghalangi kita untuk berbuat baik dan terus membuat karya Semoga penjelasan kali ini bermanfaat ya Untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan share video dari kami Peran albinya mengaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye